Request kerja merupakan sebuah dokumen yang harus diaksesai 3 belah pihak sebelum kita melakukan suatu pekerjaan pada suatu proyek Tanpa ada request kerja, pekerjaan tidak dapat dihitung dalam volume pekerjaan atau disahkan secara legal Maka dari itu, setiap pekerjaan itu harus kita penuhi request kerjanya terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan Nah, pada video ini saya akan memberikan format terbaru dari request kerja yang akan kita pakai dalam mengerjakan suatu pekerjaan proyek Nah, formatnya seperti yang Anda lihat di layar Di sini pada sheet pertama ada sampul atau cover Seperti pada laporan-laporan mingguan dan harian, ini sampulnya sama, cuma bedanya pada pemberian judul Seperti ini untuk covernya nanti Nah, selanjutnya di sini untuk pom izinnya seperti ini Di sisi kiri logo ponernya, ini PU, bagian tengah konsultan dan bagian kanannya kontraktor pelaksanaan proyek Nah, ini judulnya permohonan isin memulai pekerjaan Jangan lupa nomor, bubui nomornya, ini akan kita catat terus secara continue nomor-nomornya Kemudian di sini ada logo kontraktor Logo kontraktor di bagian kolom sini Kemudian di bagian ini informasi, proyek, nama paket, nama proyek, tanggal, kontrak, dan pinjil jasa di sini Kemudian kegiatan pekerjaan Misalnya kita ambil contoh di sini Pekerjaan jembatan Nah, pekerjaan jembatan itu biasanya turunannya ada pekerjaan bronjong Nah, pada sisi hiler atau hulu itu biasanya kita menggunakan bronjong Untuk menghindari gerusan Di sini kita coba mengambil contoh untuk request kerja pekerjaan bronjong Nah, di sini ada detail pekerjaan Detail pekerjaan misalnya pekerjaan bronjong pulumennya sebanyak 220 meter kubik Dilengkapi dengan geotekstil non-woven volumennya 320 meter persegi Kemudian di sini itu lokasi kerjanya Di mana, di desa apa Di sini ditaruh misalnya ada dua tempat Dibuhkan juga di sini itu lokasi lainnya Seperti itu Selanjutnya ini jadwal pekerjaan Nah, mulainya kapan Kapan kita akan mulai pekerjaannya Dan selesainya, target selesainya kapan Seperti itu Ini ada diperjelas nanti di lampirannya Lampiran request kerja ini Nah, di sini ada dokumen yang kita lampirkan Mulai dari gambar kerja subdrawing Nah, ini harus kita lampirkan Statusnya apa Sudah di ACCK Tanggal ACC-nya berapa Referensinya Subdrawing Verifikasi penamping awas Di sini yang nanti konsultan yang akan Menyetujui di sini Untuk gambar kerjanya Ini Kita ambil dari subdrawing yang telah ditandatangani Contohnya ini Untuk contoh kerja meronjong Nah, ini sudah Sudah ditandatangani Di sini Tiga belah pihak Di sini ada Tanda tangan Namun saya Sensor Di sini sudah ditandatangani Nah, inilah gambar beronjongnya Langsung beronjongnya Seperti itu Kemudian metode kerja Jangan lupa metode kerja Kita lampirkan juga Untuk metode kerjanya Nah, ini adalah contoh metode kerja Yang telah kami Buatkan Nah, di sini Semacam laporan Nah, petunjuk Nah, ini ada acuan-acuannya Peralatan Nah, meskipun nanti Kita uraikan juga Tersendiri untuk peralatan Dan materialnya Nah, ini metode kerjanya Kita lampirkan semua Seperti ini Ini tetap caranya Untuk melakukan Pekerjaan meronjong Seperti ini Ada Kemudian Tenang guncak Waduhnya siapa Proyek Manager Pelaksana lapangan Site Manager Nah, ini penanggung jawab Penanggung jawab Petugas ketiga Juga harus ada Surveyor juga Nah, ini harus ada Record pekerjaannya Progress pekerjaan Foto dokumentasi Dan Di sini adalah polo chart Ini polo chart Untuk pekerjaan meronjong Nah Nah, ini nanti akan di print semua Untuk dilampirkan di Request kerjanya Seperti itu Kemudian JSA Job Safety Analyst Ini juga harus kita Lampirkan untuk Memenuhi K3 Keselamatan Kesehatan kerja JSA-nya Di sini sudah Saya berikan juga Promotnya Ini nanti di sini Logo kontraktornya Di sini judul Dan di sini logo ketiganya Nah, ini Jangan lupa juga Namanya paketnya Dilengkapi di sini Pengawasnya Departemen HSE Nah, di sini Di JSA-nya Nah, seperti ini Ada langkah-langkah Yang harus kita Uraikan di kolom ini Kemudian Di kolom kedua Identifikasi bahaya Bahaya apa saja Dari langkah-langkah yang Setelah kita berikan Di kolom pertama ini Apa potensi bahaya Yang bisa terjadi Ini diuraikan semua Kemudian Pengandaliannya Seperti apa Pemakaian APD Dan Penguasaan Dan lain-lain Kemudian Penanggung jawabnya Siapa Pekerjaan Pekerjaan HSE Pengawas Pekerjaan Dan HSE Semuanya Pengawas Pekerjaan Dan HSE Jadi Ini semua yang terlibat Juga harus Melakukan Penanggung jawaban Kemudian Kemudian Ditandatangani oleh Direksi Ketiga Supervisi Dan HSE Oficer Penanggung jawabnya Nah disini Harus ditandatangani Juga Baru Dilampirkan Di Perkos kerja Yang ada disini Selanjutnya Lampiran Ketiga Empat Yaitu Jadwal Pelaksanaan Nah ini Jadwal Pelaksanaan Kita Buat Schedulenya Seperti ini Ini logo Kontraktor Saja Ini Tidak usah Ada Pelatangan Nah ini Kita Bulannya Juni Juli Dan Agustus Ini Kita Bikin Semacam Jadwal Seperti ini Ini Berdasarkan Jadwal Yang ada Disini Selanjutnya Untuk Onset Material Alat Dan Tenaga Kerja Ini Juga Kita Harus Lampirkan Seperti ini Material Onset Berapa Broncong Batu Kali Geotextil Tempunan Tanah Dan Disini Kondisinya Layak Tidak Layak Nah Ini Harus Kita Centang Nantinya Ini Untuk Equipment Atau Alat Kita Uraikan Disini Layak Dipakai Atau Tidak Disini Ada Catatan Ini Dicatat Nanti Oleh Konsultan Pengawas Seperti Itu Ini Tenaga Kerjanya Nah Ini Apa Saja Tenaga Kerja Yang Inti Yang Ada Di Lokasi Seperti Itu Nah Setelah Lampiran Ini Sudah Terpenuhi Semuanya Maka Bisa Kita Ajukan Ke Konsultan Kepimpinan Kepimpinan Kontraktor Terlebih dahulu Nah Disini Manager Lepangan Atau Set Manager Ini Namanya Siapa Tanggal Berapa Ditanda Tangani Kemudian Diajukan Oleh Manager Proyek Atau Project Manager Disini Namanya Siapa Tanggal Berapa Ditanda Tangani Nah Setelah Ditanda Tangani Oleh Pimpinan Kemudian Kita Ajukan Lagi Konsultan Nah Ini Diperiksa Oleh Tenaga Ahli Jalan Dan Jembatan Ini Namanya Siapa Tanggal Berapa Ditanda Tangani Kemudian Disetujui Oleh Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi Disini Namanya Siapa Tanggal Berapa Dia Tanda Tangan Dan Disini Ada Hasil Pemirsa Dan Pemirsa Pemirsa Pilih Salah Satu Nah Jika Pekerjaan Dapat Dilaksanakan Maka Konsultan Akan Mencentang Ini Namun Ketika Konsultan Belum Menyetujui Maka Dia Centang Disini Dengan Catatan Di bawah Ini Nah Setelah Itu Anggaplah Ini Sudah Disetujui Maka Dia Centang Disini Nah Setelah Itu Dokumen Ini Kita Serahkan Ke Direksi Lapangan Nah Disini Ini Ada Dari Purnurnya Misalnya Dari PU Ini Namanya Siapa Tanggal Berapa Dia Setelah Itu Setelah Dia Periksa Dan Tanda Tangannya ACC Semuanya Maka Pekerjaan Dapat Kita Laksanakan Seperti Itu Cukup Mudah Dan Gampang Kita Pahal Seperti Itulah Teman-teman Request Kerja Yang Kita Akan Ajud Penuhi Sebagai Dasar Untuk Memulai Pekerjaan Dan Request Kerja Juga Ini Nantinya Akan Diminta Setelah Kita Melakukan Setelah Kita Akan Melakukan Penagihan Di dalam Dokumen Penagihan Itu Harus Ada Dokumen ACC Dari Request Kerja Ini Tanpa Ada Request Kerja Maka Kita Tidak Diizinkan Untuk Melakukan Penagihan Atau Plan Pekerjaan Kepada On Air Seperti Itu Maka Ini Benar-benar Harus Diperhatikan Kawan-kawan Inilah Format Yang Terbaru Dari Permen TU Yang Terbaru Dari Tahun 2019 Seperti Ini Format Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Jika Saya Bisa Jawab Saya Jawab Namun Jika Tidak Kita Cari Bersama Sama Baik Saya Akhiri Sekian Dan Terima Kasih